Bismillahirrohmanirrohim Ini hari pertama di bulan Januari tahun 2022 Jadi kami ingin bikin konten tentang konsep pengembangan aplikasi tata persuratan Jadi konsep pengembangannya kami menginginkan suatu aplikasi yang lebih user friendly Lebih mudah diakses dan tidak berbelit Terus lebih powerful dengan konten data yang bisa dipertanggungjawabkan Dan semua notifikasi bisa dilihat dalam genggaman Artinya kami akan lebih menggunakan handphone untuk notifikasi-notifikasi Selanjutnya adalah low cost dengan biaya yang ringan Yang terakhir bagaimana tentang keberlanjutannya Artinya tidak hanya untuk saat ini Tapi aplikasi ini dapat digunakan untuk tahun-tahun selanjutnya Konsep yang ingin kami bangun adalah aplikasi nanti menggunakan beberapa server Dan antar server akan diintegrasikan dengan sistem API Application Programming Interface Jadi yang pertama itu saat ini adalah aplikasi diakses dari kantor Namanya adalah aplikasi surat atau smart Dari kantor mengakses dan informasi akan dikembalikan ke kantor Selanjutnya ingin yang kami kembangkan adalah penggunaan penyimpanan data Kita menggunakan cloud untuk Google Drive Jadi konsepnya dari aplikasi nanti akan menyimpan data file Khusus untuk file itu adalah di Google Cloud Namun database akan tetap tersimpan di aplikasi tata persuratan Konsep selanjutnya adalah untuk notifikasi kami menggunakan WhatsApp Sama nanti konsepnya kami akan menggunakan web service Jadi komunikasi antar server Jadi pada intinya aplikasi tata persuratan ini Ada tiga hosting Yaitu hosting untuk aplikasinya sendiri Hosting untuk cloud di Google Drive Dan hosting untuk pengiriman WA Di sini akan kami mulai untuk mengambil API dari Google Drive Di sini ketikkan konsol cloud google.com Ada agreement Jadi welcome to Google Cloud Platform Kami pilih Indonesia Ada ketentuan yang harus kita setujui Jika kita menggunakan cloud Jadi ini ada term of service Ada email update Oke kita klik agree and continue Oke kita sudah masuk dan menyetujui ketentuan Untuk penggunaan aplikasi Google Platform Dari sini kami ingin mengaktifkan API service Jadi API itu kami gunakan nanti untuk komunikasi dari server aplikasi surat ke servernya Google Di sini kami dari menu ini kita buka di API Intinya kita akan aktifkan dulu API Kita pilih dashboard Kita aktifkan dulu Select project dashboard Kita buat dulu projectnya Kita create project Kita ganti aja ini My project smart service My project smart surat Create Organisasinya kita kosongin aja Kita klik create Nah ini Google akan membuatkan kita sebuah project Untuk kita gunakan nantinya Jadi ini project kita Dari sini akan kita buat API nya Di sini API nya belum muncul Kita klik di API and service Kita klik dashboard Untuk API kita enable kan Enable APIs and service Di sini ada beberapa layanan Ada di sini ada 15 layanan Google Yang API Google yang tersedia Jadi mulai map SDK Android dan lain-lain Sampai banyak Kebetulan yang akan kita gunakan adalah Google Drive Maka di sini saya akan gunakan Google Drive API Oke kita klik enable Oke ini my project smart surat API nya sudah enable Oke baik kita kembali Kita akan buat credential password Kita klik credential Terus kita pilih Out client ID Di sini application kita pilih Web application Namanya web client Kita nama web client smart Oke Di sini Kita gunakan authorize Untuk javascript nya Kita add Kita gunakan HTTPS Oke Untuk autorize redirect Kita tambahkan HTTPS Oke Kita create Ini ID client Sama secret Kita download json nya Oke kita taruh di folder download Kita simpan Oke Kita klik Oke Di sini kita juga bisa download Untuk out client nya Selanjutnya kita perkenalkan Ke hosting kita Oke Ini sudah masuk Kita masuk ke terminal Kita gunakan terminal Untuk memperkenalkan Hosting ini ke Epic Google Kita jalankan Di terminal Ini diminta kita Memasukkan verification Code nya Ini kita copy Copy Kita jalankan Di web Link url Kita pastikan pada Address bar Kita pilih email nya Kita diminta untuk Verifikasi Kita ikutin Setelah verifikasi Berhasil Maka API Google Akan mengirimkan Token Yang ada di Address bar Di atas Dari address bar Ini yang akan kita copy Nanti kita Akan masukkan Kedalam Hosting kita Ini sebagai Kode token nya Oke Token kita pastikan Di terminal Kita enter Dan token Terah tersimpan Sehingga Kode JSON Akan tersimpan Token JSON Untuk mencoba API Google Saya siapkan Sebuah halaman Untuk mengupload Sebuah file Kita coba Upload sebuah file Kita upload Kita tunggu Nah ini adalah Link untuk Di Google Drive Selanjutnya Kita buka Google Drive Apakah sudah Tersimpan Nah ini Kita buka Filenya Demikian Konsep Pengembangan Bagian umum Jangan lupa Subscribe Like dan Comment Terima kasih Terima kasih Terima kasih.